Oke, ini merupakan definisi world tag, just sesungguhnya. Belum ada orang, makanya saya langsung ke tempat jajaran favorit saya, yaitu gorengan. Gorengan ini merupakan menu wajib yang gak boleh ketinggalan saat buka puasa. Ada cucur, ada tahu isi. Ini enak banget, kurah lagi. Resikonya, gak usah dipikirin, yang penting makan enak dulu. Bu, ini ya bu ya. Rasanya yang gurih dan teksturnya yang renyah, apalagi di saat-saat masih hangat. Hmm, membuat gorengan semakin nikmat. Namun, kenikmatan gorengan perlu diwaspadai. Pasalnya, jika dikonsumsi secara berlebihan, dapat menimbulkan penyakit. Ya, gorengan merupakan makanan yang diolah dan dimasak menggunakan minyak panan. Kandungan minyak yang berlebih ini dapat membuat kadar lemak pada makanan meningkat. Apalagi, jika minyak yang dipakai menggoreng digunakan berulang kali. Hal ini dapat menyebabkan tenggorokan kita menjadi iritasi, sehingga rentan menjadi batuk. Sayangnya, hampir sebagian besar masyarakat tidak menyadari bahkan tak peduli akan hal itu. Gorengan yang murah dan mudah didapat menjadi alasan mengapa makanan yang satu ini digemari. Pernah sih kayak misalnya tuh pastel, pisang goreng, soalnya lebih enak, gurih gitu. Tidak batuk, soalnya porsinya tuh tidak berlebihan gitu, makan secukupnya saja. Ya, hampir setiap hari. Ya, kayak tidak afdol saja kalau tidak ada gorengannya, bukan apa-apa. Takjil. Kalau batuk sih mungkin enggak, tapi seri aja di tenggorokan atau kayak gatel-gatel gitu, soalnya kan minyaknya banyak. Kalau untuk buka kayaknya setiap hari ya, karena mudah didapatkan pertama. Terus lebih mengenyangkan dan kalau habis puasa lama gitu, makan berat rasanya kan enggak enak. Jadi untuk mengenyangkan lebih dahulu itu biasanya makan gorengan dulu gitu. Kalau ada risiko kesehatannya, enggak tahu sih mbak. Mungkin pengaruhnya ke tenggorokan aja atau begah gitu habis kalau kebanyakan makan. Nah, menyatap gorengan sesaat setelah berbuka puasa secara kesehatan ternyata tidak disarankan. Karena selama berpuasa, kondisi tenggorokan kita kerim dalam jangka waktu lama. Kondisi tenggorokan yang tidak terhidrasi dengan baik inilah yang dapat memperbesar resiko seseorang menjadi batuk hingga radang tenggorokan. Pemiak yang dipakai berulang kali itu ada hasil sampingannya atau zat sampingannya yang bisa mengakibatkan iritasi di tenggorokan kita. Nah, biasanya hal itu yang membuat kita merasa seperti tenggorokannya gatal, yang terasa seperti kering, batuk. Apalagi kan waktu bulan kuasa, kita tidak mengkonsumsi minuman ya selama sekitar mungkin bisa sampai 12 jam, 12 jam lebih. Kalau di Indonesia mulai sahur sampai buka, bisa sampai hampir sekitar 14 jam ya kira-kira. Nah, padahal untuk menjaga tahanan di daerah tenggorokan kita itu harus kondisinya lembab. Jadi harus ada air yang langsung. Nah, ditambah lagi nih, sudah kering, ditambah lagi dengan sat-sat di dalam minyak gorengan tersebut. Jadi memang kalau membuat suci gorengan yang berlebihan, saat berdua kuasa, bisa meningkatkan resiko untuk terjadinya batuk. Selain beresiko menyebabkan batuk terlalu banyak, mengonsumsi gorengan juga bisa membuat tubuh kita lebih cepat lelah. Hal ini karena kadar natrium dan gula yang tinggi pada gorengan mengikat cairan pada tubuh sehingga membuat tubuh mudah dehidrasi. Selain itu, mengonsumsi gorengan berlebih dalam waktu lama juga dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit kardiofaskulan. Jadi gorengan yang terlalu banyak ya, seperti kita tahu gorengan kandungannya tinggi lemak. Nah, konsumsi tinggi lemak, makanan yang kandungan lemaknya tinggi dalam jangka waktu yang cukup lama, pada penelitian itu diperlihatkan dapat mengakibatkan perubahan komposisi dari flora normal usus. Jadi flora normal usus ini juga termasuk dalam mekanisme pertahanan tubuh kita. Nah, ketika flora normal usus itu komposisinya berubah, penelitian lebih lanjut nih ya, itu dikaitkan dengan adanya resiko untuk penyakit-penyakit kardiofaskulan. Contohnya seperti hipertensi, seramen stroke, kemudian juga penyakit-penyakit kencing manis seperti ini. Jadi memang konsumsi makanan yang mengandung lemak tinggi dalam jangka waktu yang cukup lama itu efeknya kurang baik untuk tubuh kita. Mengonsumsi gorengan tetap boleh, asalkan dalam porsi tidak berlebih. Jika memilih gorengan sebagai hidangan untuk berbuka puasa, pastikan dulu tenggorokan Anda sudah terhidrasi dengan baik. Selain itu, untuk mengurangi risiko penyakit, jangan mengurangkan minyak yang sudah dipakai berulang kali untuk menggoreng makanan. Kayaklah bisa, Agaripa, Surabaya, Jawa Timur.